Intro Shalom, puji Tuhan Ingat di dalam kehidupan kita Yaitu kerap kali kita dilatih untuk berdoa dan membaca firman Tuhan Untuk apa tujuannya adalah supaya hati kita itu taat Kalau kita berdoa pagi malam dan seterusnya Kita datang ke gereja, kita dengarkan firman Tuhan Itulah yang disebutkan ketaatan itu sedang mulai berlangsung di dalam kehidupan kita Jika ada ketaatan itu yang mendatangkan juga kuasa Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang ada dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kau sucikan hati pikiran kami supaya kau punya hati yang taat Supaya kau memberkati kami, supaya kau memulihkan kami, kau mengampuni kami Bapak seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami Biar kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami Buat supaya hati kami menjadi taat oleh firman Tuhan yang melunakan hati kami Oleh firman Tuhan yang membuat kami menjadi mengasihi dan memberikan hati kami Untuk kepada Tuhan dan firman Tuhan Jika ada di antara kami yang sakit, yang punya masalah, pergumulan Kiranya Tuhan ulurkan tanganmu, kasihanilah kami Supaya kami menjadi sembuh dan pulih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami alaskan doa ini Haleluya, Amen Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas 17, ayat 11-19 Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak Yesus, Guru, kasihanilah kami Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Lalu Yesus berkata, Bukankah ke sepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah Selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Ada sepuluh orang kusta yang sedang berseru kepada Tuhan Berarti sepuluh orang kusta ini sudah mendengar Dia tidak mungkin pergi ke kota-kota lain semudah atau semaunya sendiri Karena biasanya pada saat di zaman dulu itu Yaitu orang kusta itu ada di taruh satu tempat Namun dia mendengar tentang Yesus Sehingga kemudian mereka berseru supaya Tuhan menolong dia Nah sepuluh orang kusta ini kemudian meminta Supaya Tuhan menolong menyembuhkannya Maka Tuhan menyuruh mereka untuk pergi kepada imam Sementara dalam perjalanan mereka telah sembuh Namun yang satu orang samari ini datang memuji Tuhan dengan suara nyaring Dan dia tersungkur dan mengucap syukur kepada Tuhan Kemudian Tuhan bertanya Bukankah kalian sepuluh orang dan sepuluhnya sudah sembuh? Mana yang lain? Apakah hanya satu orang ini? Yang sembilan itu tentu orang Israel Yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan tentunya Yang percaya mujizat juga Yang bisa beribadah kepada Tuhan Namun dia tidak kembali mengucap syukur Malah Tuhan kemudian berkata Kepada orang yang kembali ini Pulanglah, kembalilah Karena engkau telah sembuh Imanmu telah menyelamatkan kamu Saudara yang dikasih Tuhan Sebagai orang percaya kita kadang-kadang percaya kuasa Tuhan Lebih banyak saudara orang yang kadang-kadang tidak percaya Percaya dengan kekuatannya sendiri Namun kita adalah orang yang percaya Tapi apakah kita orang yang percaya termasuk yang sembilan orang itu Yang percaya, yang yakin, yang bertindak, yang punya taat Namun tidak tahu berterima kasih Tidak tahu balas budi Tidak bisa mengucap syukur Tidak memuliakan Tuhan Dia memang taat Apa yang Tuhan katakan taat Cuma mereka taat itu untuk mendapatkan kesembuhan Bukan hatinya yang terlatih untuk taat Ketika orang yang hatinya terlatih untuk taat Ketika dia sembuh Dia akan taat Hatinya itu taat Akan memuji Tuhan Akan memuliakan Tuhan Akan bersyukur Dan menyembah Tuhan Dan tentunya akan juga Bisa membalas budi atau berterima kasih Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen Ketaatan itu hanya berlaku cuma sekali dua kali Itu yang sering terjadi Yaitu ketika seseorang terpojok Atau dia sudah memang tidak punya daya Ketika didoakan dia mau Disuruh apa mau Demi untuk mencapai apa yang dia inginkan saat itu Atau yang dia pergumulkan Namun sebenarnya hati mereka belum terlatih taat Kalau orang taat itu bukan hanya ingin sembuh Melakukan sesuatu supaya sembuh Melakukan sesuatu supaya diberkati Tuhan Memberikan persembahan supaya diberkati Tuhan Namun dia taat bukan hanya diberkati Bukan hanya sembuh Dia akan memuji Tuhan Memuliakan Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Dan sebagainya Dan berterima kasih Saudara ini kita perlu renungkan kembali Dan kalau kita melihat kemudian Ayat yang ke-11 dan ke-12 kita baca dulu Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilia Ketika ia memasuki suatu desa Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh Di zaman dahulu mereka tidak boleh mendekat Orang-orang yang kusta tidak boleh mendekat Kepada orang-orang yang tahir Sehingga mereka datang kepada Yesus Namun dalam batas jarak yang sudah ditentukan Tidak boleh terlalu mendekat Mereka mendatangi di dalam kehidupan kita Saudara kita ini Kerap kali hanya cuma berseru Tapi lupa untuk mendatangi Tuhan Mari kita mendatangi Tuhan Walaupun mungkin jarak kita dengan Tuhan itu surga dan bumi Cukup jauh kita tidak mungkin sampai ke surga Tapi mendatangi Tuhan itu ada jaraknya Mungkin jaraknya bukan sampai kita di pinggir surga Bukan Jaraknya itu saudara yaitu bagaimana Sampai kita itu punya hubungan yang akrab dengan Tuhan Kalau jaraknya jauh kita bicara Tuhan tidak dengar Tuhan bicara saat itu kita tidak dengar Kalau pada saat Yesus waktu ada di dunia saat itu Kalau sekarang ya pasti Tuhan mendengar Cuma kita kerap kali tidak mendengar Nah yang dimaksud ke dalam kisah ini adalah Jarak di mana bisa ada komunikasi Ayo kita mendatangi Tuhan Dan kita memperpendek jarak kita dengan Tuhan Supaya kita bisa mendatangi dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan Terutama di dalam persoalan hidup Persoalan pergumulan Sakit penyakit Dan semua doa-doa kita Kita memperpendek jarak kita dengan Tuhan Yang dulunya jauh harus dibuat semakin dekat Dan kemudian Barulah kita berseru kepada Tuhan Jika kita hanya berseru namun tidak memperdekat jarak itu Bagaimana kita bisa berseru Memperdekat jarak kita dengan Tuhan Itu berarti kita melepaskan semua dosa Berarti harus ada ketaatan Ketika kita taat berarti kita taat akan firman Allah Sehingga kita mulai menjauhi kejahatan Menjauhi dosa Kita mulai berbalik Mulai ketaatan itu muncul Yaitu kita beribadah Kita berdoa Kemudian kita ikut program-program gereja Itulah hati kita yang taat Dan kita mulai memperpendek jarak kita dengan Tuhan Jangan saudara cuma duduk di rumah malas-malas Terus saudara minta tolong doakan para pendeta Tetapi kita harus memperpendek jarak kita dengan Tuhan Melalui ayo Hati kita harus melekat kepada Tuhan Kita harus datang di gereja Kita harus mulai rajin membaca firman Tuhan Kita mulai terus berdoa supaya itulah yang memperpendek jarak kita dengan Tuhan Dan akhirnya melahirkan satu ketaatan Karena kalau kita tidak ke gereja Kita tidak berdoa Tidak membaca firman Tuhan Berarti tidak ada ketaatan dalam hidup kita Karena Tuhan berkata Berlatilah dirimu dalam hal ibadah Latilah dirimu dalam hal ibadah Jangan membiasakan dirimu seperti orang lain Yaitu menjauhi ibadah Kalau kita taat Tentu kita akan seperti itu Jadi disini kita perlu belajar Untuk hati kita dilatih taat-taat Di dalam hal ibadah Berdoa Mengampuni Membaca firman Akhirnya kita dilatih disitulah Kemudian Tuhan berfirman Dan kita melakukannya Kita lihat dulu ayat selanjutnya Yaitu ayat yang ke 13, 14, 15 Dan berteriak Yesus guru Kasianilah kami 14 Lalu ia memandang mereka Dan berkata Pergilah Perlihatkanlah dirimu Kepada imam-imam Dan sementara mereka Di tengah jalan Mereka menjadi tahir Seorang dari mereka Ketika melihat bahwa Ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah Dengan suara nyaring Ketaatan Akhirnya membuahkan Yaitu kuasa Tuhan turun Jangan sampai Saudara Kita ini Kemudian tidak taat Ketika 10 orang ini Yang kusta itu Disuruh pergi Dalam kondisi yang belum sembuh Dalam kondisi yang belum tahir Kalau mereka berangkat di sana Sampai ketemu imam Dan mereka belum tahir Mereka akan dihukum mati Namun ketaatan mereka Mereka jalan Tentunya di tengah perjalanan Sebelum berjumpa dengan imam Mereka telah sembuh Ketaatan Mendatangkan kuasa Jangan sampai kita sembuh dulu Baru datang ke imam Tetapi Taatan itu adalah Sebelum kita mendapatkan sesuatu Kita harus taat Dan menjalankan dulu Mari kita tunduk kepala Kita mau berdoa Bapak yang kami kenal di dalam Nama Tuhan Yesus Bapak yang baik Engkau yang ada di surga Tolonglah setiap kami Supaya kami punya hati yang taat Bukan karena satu tujuan Supaya sembuh Namun kami punya hati yang taat Di dalam ibadah Membaca firman Di dalam doa Di dalam mengampuni Di dalam melayani Tuhan Dan terlebih Untuk mendengarkan firman Allah Dan melakukannya Terima kasih Bapak Supaya kami sadar Tanpa ketaatan Kami tidak layak Di hadapan Tuhan Supaya hati kami Boleh menjadi Taat Tuhan Jika engkau sakit Dalam pergumulan Dalam persoalan Mari Yang sakit Tumpangkan tanganmu Di bagian yang sakit Yang dalam pergumulan Dekapkan tanganmu Di dadamu Kami berdoa Dalam nama Yesus Biar yang menjadi sembuh Dalam nama Yesus Biar yang menjadi pulih Kuat Dan mendapatkan pertolongan Penghiburan Kuasa hikmat Datang daripada Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amen Jika lo sudah Masih membutuhkan Ya counseling Dan doa Silahkan Hubungi nomor yang tertera Tuhan Yesus memberkati